Hai selamat datang di WHP file kali ini kita akan membahas mengenai pembaharuan pikiran di mana firman Allah adalah kuncinya puluhan ribu pikiran menghujani kita setiap hari ada banyak sekali pikiran yang masuk sampai-sampai bingung memilih mana yang penting dan mana yang tidak menurut para dokter ada lebih dari 10.000 pikiran yang masuk setiap hari kerap terjadi konflik antara pikiran yang satu dengan pikiran yang lain mau ini atau mau itu hari esok apakah begini atau begitu kalau tidak terkendali pikiran dapat membuat hidup kacau dan terombang ambing ada dua jenis pikiran pikiran yang masuk umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pikiran positif dan pikiran negatif umat Kristiani menyebutnya pikiran rohani dan pikiran duniawi pikiran rohani adalah pikiran yang selaras dengan kehendak Allah sebaliknya pikiran duniawi adalah pikiran yang didorong oleh keinginan daging selalu ada konflik antara pikiran rohani dengan pikiran duniawi karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah peperangan dalam pikiran sesungguhnya pikiran adalah arena peperangan setan berusaha keras untuk mengisi pikiran-pikiran negatif seperti kalimat-kalimat bahwa Anda tidak akan pernah berhasil Anda tidak akan pernah naik ke puncak Anda tidak memiliki apa-apa untuk berhasil jangan didengarkan kebohongan-kebohongan ini karena dalam firman Allah dikatakan jika Tuhan di pihak Anda siapa yang berani melawan Anda hal-hal negatif selalu ada di sekitar kita Anda tidak dapat mencegah pikiran negatif mengetuk pintu Anda tetapi Anda dapat mengendalikan apakah Anda mau membuka pintu dan mengizinkan pikiran negatif itu masuk atau tidak pembaharuan pikiran firman Allah mengingatkan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiran sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Roma 12 ayat 2 pembaharuan pikiran adalah cara untuk memenangkan peperangan dalam pikiran dengan cara berpikir yang telah diperbaharui oleh firman Allah cara berpikir negatif tidak akan berkuasa lagi berubah total metamorfosa kata berubah dalam Roma 12 ayat 2 bermakna metamorfosa transformasi berhenti menjadi sesuatu dan berubah menjadi sesuatu yang lain ibarat seekor ulat bulu yang mengalami proses metamorfosa ia berhenti menjadi seekor ulat bulu dan berubah menjadi kupu-kupu dengan demikian hasil dari perbaharuan pikiran adalah perubahan cara berpikir secara total tidak lagi menyukai pikiran negatif semata-mata hanya menyukai cara berpikir rohani yang sesuai dengan kehendak Allah bersifat progresif pembaharuan pikiran tidak berlangsung seketika ada proses perlu waktu berlangsung progresif secara terus-menerus setiap jam setiap hari sampai kamu dapat membedakan bagaimanakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna bagaimanakah kita mengetahui kehendak Allah yang berkenan kepada Allah tentulah melalui firmannya renungkanlah siang dan malam bayangkan saja lebih 10.000 pikiran yang masuk setiap hari apabila terus-menerus memikirkan hal-hal yang bersifat daging hidup kita akan sesuai dengan kedagingan apabila terus-menerus mengarahkan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah maka hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah firman Allah mengingatkan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkan lah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung untuk memperbaharui pikiran renungkanlah firman Allah setiap hari siang dan malam tidak cukup hanya sekali seminggu dalam kebaktian di gereja memandang dengan mata iman pikiran seseorang yang telah diperbaharui akan memandang peristiwa sehari-hari dengan mata iman puluhan ribu pikiran yang masuk apabila pikiran tersebut adalah pikiran negatif secara otomatis akan terseleksi dan tertolak bahkan saat keadaan tampak suram tergoda tidak putus asa atau merasa depresi seseorang yang telah terperbaharui pikirannya akan memandangnya dengan mata iman Tuhan lah yang memegang kendali tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dengan mata iman kita percaya bahwa hal-hal baik sedang datang dan akan datang ketakutan dan kecemasan tentang hari esok akan semakin menjauh dari kita hasil pembaharuan pikiran pembaharuan pikiran dari hari ke hari akan berdampak pada pikiran yang berbeda mulai tidak menyukai cara-cara berpikir lama perasaan yang berbeda lebih bersemangat lebih damai lebih bersuka cita tindakan yang berbeda orang-orang lain akan mulai melihat sesuatu yang berbeda senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan terima kasih sampai jumpa di video WHP file berikutnya jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini kedepannya tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya selamat menikmati